Sejumlah fasilitas di Bandara Soekarno-Hatta rusak pasca tempat itu dipadati masa yang datang untuk menjemput pimpinan Front Pemilai Islam Rizik Sihab. Fasilitas yang rusak diantaranya kursi tunggu, kaca pembatas hingga tanaman. Deretan kursi tunggu penumpang di Terminal 3 rusak karena banyaknya masa yang datang untuk menjemput Rizik Sihab. Rusakan itu karena mayoritas masa yang berjauhan dari Rizik Sihab mencari sudut pandang yang lebih tinggi dengan memanjat kursi tunggu untuk dapat melihat dan menyapa pimpinan FPI itu. Selain itu, papan penghalang area renovasi juga rusak, begitu pun beberapa tanaman yang ada di area Terminal 3. Petugas Bandara saat ini tengah membersihkan area yang terdampak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!